Intro Oke kawan-kawan Saya sangat senang pagi ini bertemu dengan saudara-saudara Dan pagi ini saya akan membawa anda ke daerah San Diego ya Kita akan pergi ke perkebunan strawberry ya Kita akan menikmati perjalanan kita ke San Diego Dan makan strawberry di sana Dan boleh kita petik sendiri dan makan sendiri ya Cekidaut kita akan jalan ke San Diego Terima kasih Oke pagi ini saya ditemani anak saya dan istri saya Mengunjungi strawberry peel perkebunan Atau katakanlah tour untuk ambil sendiri strawberry ya Juga saya pergi ke San Diego saya rasanya senang ya Karena San Diego daerahnya cukup sejuk Tertata rapi Ya agak hijau karena memang berada di pinggir pantai Dan juga lumayan cukup curah hujan agak lumayan di San Diego Kita bisa melihat Siwood ya Kita melihat bisa San Diego Zoo Dan ada juga San Diego Safari Safari Zoo maksudnya ya itu seperti Taman Safari di Bogor ya di puncak ya Ada juga Ada Legoland ya untuk mainan anak-anak Ada kapal pesiar ya kapal induk Ya midway ya museum Nanti akan kapan-kapan kita bawa ke situ Terus kemudian ada juga Coronado Island ya Itu tempat yang indah Dan dari Coronado Island kita bisa melihat Kapal-kapal induk Amerika ya Bermarkas di San Diego Sebagai formasi San Diego merupakan markas marinir ya Markas marinir Amerika untuk Kontrol Pasifik ya Daerah Pasifik ya Itu sebabnya banyak orang Pernah dulu waktu SMO saya dengarkan Amerika adalah polisi dunia Saya tidak mengerti waktu itu apa maksudnya polisi dunia Tetapi ketika saya di Amerika baru saya sadar bahwa Dan melihat langsung dengan mata kepala sendiri Bahwa di San Diego adalah pusat angkatan laut marinir ya Marinir Amerika yang mengontrol daerah Pasifik ya Seperti Korea, Indonesia, Jepang, Cina, Filipin Dan negara-negara kecil di Termasuk juga Irian Jaya, negara-negara kecil di Hawaii ya Dan untuk daerah Eropa ya Itu markas militer terbesar ada di New Jersey ya Itu bisa mengontrol dan mengontrol Eropa bagian Barat dan bagian Timur Itu sebabnya Amerika dijuluki polisi dunia ya Yang bisa mengontrol daerah-daerah luas di daerah Pasifik dan di daerah Atlantik Yaitu Eropa ya Saudara memang San Diego banyak yang dilihat disini Daya tariknya jalan-jalan mulus Dan kalau ada waktu bisa kita terus menyeberangi ke Meksiko melalui Tijuana ya Seperti yang saya pernah sebutkan sebelumnya ya Di San Diego ini adalah suatu favorit saya dan sering kami jalan-jalan ke San Diego Berbandingkan dengan di daerah utara di daerah Los Angeles ya Oleh sebab itu oke kita akan sudah mendekati perkebunan daripada strawberry Silakan kita ngantri ya ngantri sekarang Ya ini rulenya ya rulenya Bayar pertama bayar dulu ya Pick up only within boundaries Winner step yang banyak ini aturannya ya Harus diikutin ya Nopet Oke Lot ya Ini dia First bird strawberry company Sekarang kita waktunya Boleh memetik sendiri Strawberry nya ya Tapi harus bayar dulu tiketnya Nopet In UC cup area Ya jadi tidak boleh masuk di Kelerangan seperti anjing gitu ya Itu kan ada jualan Kalau disini Setelah beri aja Ya itu dia jualan itu Oke Disebutkan disana No mask No service No refund On bucket or ticket Halo Ya Seru ini Seru ini Menembak ya sekarang untuk membayar ya Jadi ketika dipetik Nanti lagi untuk bayarnya Siasat Ada ribuan orang datang sini hari ini Ya Ada juga kalau mau menembak disana ya Ini tempat masuk untuk mempikap ya Mengambil strawberry ya Boleh memetik sendiri Oke Pertanyaan kita Pada session ini Strawberry Banyak mengandung vitamin apa Ya Vitamin A B C Atau apa gitu ya Jawabannya Langsung ke Farfektur 97 At gmail.com Atau di kolom komen ya Kami tunggu jawabannya Kembang matahari ya Nah sekarang kita masih Mari melihat dan menyaksikan Pergubungan kembang matahari ya Sementara di sebelah kiri Masih dan sedang akan Berbunga lebat ya Baru satu-satu Endas sekali ya Uh Lihat itu Lihatnya Lihat Dett Lihatnya Lihat Dett Lihatnya Lihat Dett cukup luas jadi ke muter-muter jadi mami jadi kita tadi sudah bayar 10 dolar ya kita dapat tadi mangkotnya dengan gunting jadi kita boleh sekarang memilih cukup banyak orang seperti kelihatannya seperti petani padahal ini adalah tur memetik strawberry bisa kalau mau tapi kotor jadi kita disuruh metric sendiri nanti boleh membawa satu bucket satu orang ya eh artinya kita bayar satu bucket 10 dolar ya jadi ambil sendiri tadi saya komplain ke petugasnya tadi wah mahal amat 5 dolar tiket masuk tambah 10 dolar bucketnya jadi kami tadi bertiga bayar 25 dolar sementara sebetulnya ini kita pergi ke supermarket juga paling 3 dolar harganya tapi ya itulah ya kita datang untuk menikmati menikmati tour ya namanya tour memetik buah strawberry ya kita akan melihat ini dari kejauhan banyak orang kita akan memetik sendiri ya oke cukup banyak orang ya ada di seberang sana itu ada turunya juga pakai wagon kiri kanan tapi ini gak boleh masuk ke dalam kayaknya kami sebelah kanan itu banyak ini paling banyak buahnya nih mungkin digeser minggu depan kesini gitu jadi mereka pintar ya ada di sebelah kiri sebelah kanan tapi hari ini tidak diperbolehkan masuk sebelah kanan sebelah kiri dulu kemungkinan minggu depan ke sebelah kanan ya jadi sebetulnya ini pergabungan bukan untuk pergabungan strawberry ini lebih diususkan untuk memetik seperti anak kecil ini sudah di petik ya cukup banyak orang asik asik ini anak saya sedang mencari memetik just the good one big and red one this way this way you go this way make sure the big and red so it's not going to be salt so sweet okay use your apa mami scissors nanti dia rusak tadi don't use your hand you have to use scissors gunting nanti dia rusak batangnya itu tidak boleh oh i see a lot of water Peter this one too Peter see this one there juga as lemonade strawberry lemonade pineapple mango nanas sama mango cucumber lemonade timun watermelon rice watermelon strawberry ice cream terus ini pelurunya ini pelurunya apple ya sual biasa ya ini oke take me picture oke one more one more one more oke sekarang kami umumkan pemenang kereta yaitu lima lokomotif jawabannya lima lokomotif 135 gerbong pemenangnya adalah pak Desmond ya pak Desmond di pasir putih kampersiuk hulu pekan baru ya terus kemudian pemenang untuk Nevada berada di state apa Las Vegas jawabannya pemenangnya adalah pak Warsono pak Warsono di Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ya jadi pemenangnya pekan baru dan Sumatera Selatan ya ditunggu kausnya akan dikirim paling lambat 1-2 minggu sudah sampai di tempat tujuan anda ya jadi terus di share di subscribe terus di like acara-acara kita biar terus kami bersemangat untuk memberikan konten-konten menarik dan informatif buat kalian semuanya ya demikianlah ya terus ditonton terus acara kami pada minggu depan ya oke demikianlah tur kita pada hari ini menikmati enaknya strawberry ya strawberry banyak mengandung vitamin C sangat cocok untuk dimakan ya dan jangan lupa di share di subscribe video ini youtube ini biar lebih banyak orang tahu dan menikmati biarlah menjadi pengetahuan dan juga informasi buat kita jika anda datang ke Amerika jangan lupa ada tour untuk pick up strawberry dan makan strawberry di tempat mudah-mudahan saudara-saudara boleh berbahagia dan senang dan selamat menikmati selamat